hai 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 selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini untuk melengkapi video-video saya yang sebelumnya ya jadi saya akan coba sampaikan beberapa hal yang terkait dengan copyright jadi terima kasih sudah lihat video saya sudah sayang di kanal YouTube saya ya Hai nah ini untuk melengkapi jadi masalah copyright transfer agreement jadi copyright transfer for agreement itu kita berada di pihak pencipta yang sekarang saya sampaikan kalau tiga video yang sebelumnya itu kita ada di posisi pengguna sekarang kita di posisi pencipta Nah ini sekarang saya coba share screen Oke jadi pada bulan Mei ya 14 Mei 2020 yang lalu saya sempat menulis artikel ini jadi judulnya tentang copyright transfer agreement ya Nah yang saya sampaikan disini adalah pandangan saya sebagai orang yang bukan ahli hukum ya kan Kenapa karena menurut saya proses copyright transfer agreement ini khususnya untuk para dosen ya dan peneliti yang sehari-hari mungkin terhadapan dengan masalah ini secara praktis harus tahu jadi bahasanya juga menurut saya tidak terlalu di bahasa hukum sebenarnya dengan bahasa yang mudah dipahami menurut saya yang jelas kita sering melewatkan ini di tahapan ini sering kita lewatkan bahkan mungkin kita nggak pernah merasa melewati tahap ini padahal itu dilewati jadi sekarang saya jelaskan jadi yang pertama saya tulis disclaimer di sini saya bukan alih hukum saya itu hanya mengikuti beberapa pelatuhan beberapa webinar yang saya sudah itu sudah tahun kebelakang ya baik dari presenter dalam negeri maupun luar negeri yang menjelaskan tentang copyright nah kemudian saya berusaha mempraktekkan apa yang saya baca apa yang saya lihat apa yang saya dengar secara langsung kemudian saya coba mencari tahu kalimat-kalimat tertentu yang mungkin saya tidak tahu pertama kali pada saat pertama baca saya cari tahu artinya apa dan seterusnya kemudian saya membuat perbandingan apa yang saya lihat dengan sumber yang lain jadi saya melakukan ini sendiri dan juga berdasarkan konsultasi dengan banyak dosen dan peneliti di luar negeri terutama karena kebanyakan yang seperti ini yang yang hadar itu adalah peneliti atau dosen luar negeri jadi saya bertanya secara pribadi kurang lebih seperti itu nah jadi di sini perlu ditekankan bahwa peneliti tidak berperan besar jadi jadi begini ceritanya kita melakukan dosa kita menulis laporan kita membuat manuskrip ya kan kemudian manuskrip itu kita antar ke penerbit di penerbit di review dilakukan peninjauan ulang siapa yang meninjau itu pun juga bukan orang penerbit yang meninjau juga adalah rekan-rekan kita sendiri ya yang yang mungkin kita tidak kenal atau mungkin kita kenal yang jelas kita tidak saling tahu gitu karena sistemnya umumnya adalah blind review atau peninjauan secara buta ya jadi identitasnya tidak dibuka satu sama lain nah setelah proses peninjauan sejauh ini selesai dikembalikan lagi ke penerbit oleh penerbit dikembalikan lagi ke kita untuk diperbaiki sampai kemudian menjadi final diterima baru kemudian penerbit melakukan layouting melakukan persiapan-persiapan misalnya men-setup DOI ya kemudian dilanjutkan dengan kemudian mengupload itu mengunggah itu di server mereka dan melakukan hosting begitu jadi sebenarnya peran penerbit itu ada di akhir jauh ada di akhir bukan di depan bukan pula di tengah ya itu maksud saya menuliskan nah sekarang apakah CTA itu CTA itu adalah singkatan dari copyright transfer agreement yaitu perjanjian pengalihan hak cipta ya jadi apa namanya singkatannya tidak terlalu rumit ya sangat straightforward copyright transfer agreement ya kan jadi sebuah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban penulis jadi CTA ini seperti perjanjian kontrak biasa seperti kontrak jual beli kontrak untuk bekerja sama saja mengatur hak dan kewajiban yang diatur adalah masalah pengalihan hak hak cipta nah bagaimana awal mula CTA ini bisa dibaca ya jadi intinya CTA itu memang dimulai dan diperlukan untuk memberikan keleluasaan kepada penerbit untuk mempublikasikan publishing ya karya dari peneliti jadi intinya supaya mereka bebas saja melakukan publikasi ya awalnya itu walaupun kemudian kebelakang banyak sekali orang yang mulai mengkritik kenapa harus dialihkan copyrightnya nah sekarang kita mundur lagi maju sedikit sorry bukan mundur maju kapan penulis diminta menandatangani CTA nah ini kita kadang-kadang nggak sadar ini karena kita biasanya sudah terlalu senang dengan surat acceptance letter ya surat penerimaan makalah karena kita udah capek merancang melakukan perbaikan bolak-balik ya akhirnya diterima kita sudah terlalu senang biasanya melewatkan ini jadi biasanya penerbit itu ketika akan menerbitkan makalah yang sudah diterima mereka sebelumnya akan mengirimkan kepada kita form CTA ini ya kan nah kalau kita setuju setelah kita baca kita tanda tangan nah masalahnya adalah sering kali tidak dibaca ya kan sering kali tidak dibaca nah kenapa saya bisa bilang sering kali tidak dibaca karena sampai hari ini itu masih banyak orang orang yang mengunggah dokumen versi final paper mereka yang sudah layout sudah sudah tayang di website suatu jurnal di download di upload di tempat lain misalnya researchgate atau akademia.edu kalau orang baca ini baik peneliti dalam maupun non negeri kalau mereka memang membaca ini maka mereka tidak akan melakukan itu jadi kenyataannya itu terjadi maka mungkin mereka tidak membaca ini gitu ya dengan seksama nah jadi kurang lebih seperti itu apakah penulis wajib jawabannya adalah iya ya kan wajib ini ketika satu-satunya opsi publikasi adalah non open access ya untuk diketahui opsi publikasi itu yang paling tua sebenarnya sebenarnya non open access yang penulis tidak bayar yang bayar adalah pembaca atau lembaga tempat mereka bekerja mungkin universitas gitu ya melanggan jurnal akibatnya pegawainya dosen orang yang bekerja di situ bisa baca ya itu adalah model bisnis yang paling tua sebenarnya seperti kita langganan koran biasa nah untuk melakukan itu maka penerbit harus mengalihkan hak ciptanya dari penulis ke mereka lewat proses copyright transfer agreement ini supaya mereka bebas melakukan publikasi dipromosi dan lain jual beli juga ya itu mereka bebas melakukan itu maka dilakukan pengalihkan hak ciptanya seolah-olah kita mewakilkan kepemilikan atas makalah itu kepada penerbit seperti pencipta lagu persis seperti pencipta lagu akhir-akhir ini saya sering melihat video YouTube ya yang terkait dengan masalah copyright juga jadi memang pencipta lagu ketika dia mendapatkan sudah menciptakan lagu lagu kemudian dia punya penyanyi yang pas kemudian si penyanyi itu menyanyikan lagu dan dinilai bagus kemudian mereka datang ke publisher atau ke label atau ke perusahaan rekaman ya kan dalam hal ini kalau urusan lagu ketika mereka menawarkan itu ke perusahaan rekaman perusahaan rekaman akan melihat kalau memang layak jual akan mereka ambil nah sebelum mereka ambil mereka harus melakukan transaksi ini dengan si pencipta lagu dan penyanyi bahwa hak ciptanya itu akan ditransfer jadi hak cipta lagu itu kan awalnya ada di pencipta lagu karena dia yang menciptakan nah ditransfer ke publisher ke perusahaan rekaman nah ketika sudah ditransfer ada perundingan lagi berikutnya seandainya nanti terjual maka ada prosentase berapa yang akan dapat datang ke pencipta lagu berapa yang akan didapatkan oleh si penyanyi berapa yang akan didapatkan oleh perusahaan rekaman nah itu namanya royalty dalam penerbitan makalah yang non open access yang modelnya sama persis dengan cerita pencipta lagu barusan tidak ada sistem royalty jadi makalah kita itu dijual oleh penerbit banyak universitas sedunia melanggan dan lain-lain itu kita tidak dapat royalty beda dengan pencipta lagu tadi ya beda jadi itu yang terjadi ya kan jadi kita wajib menandatangani itu seperti pencipta lagu tadi wajib menandatangani pengalihan hak kita ya nah apa saja klausulnya nah klausulnya itu macam-macam nah karena sekarang publikasi itu punya dua rute yang satu non open access dan yang satu open access maka kita bahas dua-duanya video ini agak panjang sedikit sekarang CTR untuk rute non open access nah ini ini saya cuplik ya salah satunya dari Elsevier yang saya cuplik in order for Elsevier to publish and disseminate research article we need publishing rights nah itu hak untuk mempublikasikan datangnya dari mana? dari penulis awalnya yang akan dilimpahkan ke mereka, ke penerbit this is determined by a publishing agreement between author and Elsevier antara penulis dengan Elsevier ada agreement this agreement deals mencakup ya transfer or license the copyright to Elsevier and author retain significant rights to use their and share their own published article jadi apa namanya intinya ada copyright yang dialihkan ke Elsevier ada juga hak yang masih di tangan penulis nah setelah saya baca biasanya hak moral itu sama sekali tidak dipindahkan hak moral itu adalah hak kita untuk diakui bahwa kitalah penulisnya bahwa sayalah yang melukis lukisan itu bahwa sayalah yang menciptakan lagu itu itu hak moral contoh misalnya lukisan Mona Lisa semua orang tahu dilukis oleh seorang namanya Leonardo da Vinci nah Leonardo da Vinci itu punya hak moral terhadap si Mona Lisa lukisan tadi hak moralnya ya tapi sampai akhir hayat dan seterusnya sampai hari akhir dia punya hak moral agar lukisannya Mona Lisa tadi diakui sebagai lukisan dia itu hak moral nah ada lagi hak ekonomi nah hak ekonomi inilah yang sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya ditransfer ke penerbit hak ekonomi ini adalah hak misalnya untuk menjual itu sudah pasti untuk mendatangkan keuntungan ya saya bukan orang hukum satu jadi saya hanya menerjemahkan dan hasil dari membaca sekali lagi dan apa yang saya lihat itu adalah sesuatu yang logik saja menurut saya tidak terlalu rumit nah sekarang hak penulis beralih ke penerbit nah ketika kita menulis sesuatu kita kasih nama kita di atas kertas itu nama saya maka saya punya hak hak eksklusif orang tidak ada yang boleh mengaku-ngaku itu tulisan dia atau menggunakan makalah saya untuk kepentingan dia atau mengubah makalah yang saya tulis untuk kepentingan dia sebelum dia izin saya itulah hak eksklusif nama saya nah hak eksklusif itulah yang dipecah ya eksklusif kan tadinya dua moral dan ekonomi dipecah yang ekonomi dilimpahkan ke tanah dalam bentuk publishing rights tadi ya agar penerbit bisa mendayabunakan segala resortsnya untuk membuat makalah saya laku dibaca laku dibeli laku dilanggan oleh universitas hak moralnya tetap di saya nah sekarang kalau kita lihat perjanjian mereka memang hanya hak ekonomi yang ditransfer ke sana tapi yang terjadi adalah begini nah itu saya jelaskan di video yang lain bahwa kalau ada orang ingin menggunakan makalah saya sebagian seluruhnya atau hanya satu gambar atau hanya tabelnya atau hanya datanya sebelum orang bisa menggunakan itu orang harus minta izin nah izinnya ke siapa nah secara baku sebenarnya adalah ke saya sebagai orang yang namanya ada di makalah itu ya kan nah tapi setelah prosesi TE terjadi maka orang itu bukan izin ke saya izinnya ke penerbit ya persis sama ketika seseorang yang senang dengan satu lagu misalnya Memories oleh Maroon 5 misalnya saya saya ingin meng-cover lagu itu menyanyikan ulang lagu itu dengan gaya saya dengan instrumen band saya maka saya harus minta izin nah minta izinnya ke siapa bukan ke Maroon 5 tapi minta izinnya ke perusahaan rekaman yang menjadi yang menaungi mereka label record label jadi love perusahaan rekaman yang memanage mereka dan memanage ini haki dari lagu tadi saya harus minta izin ke sana gitu ini sama persis dengan yang saya sampaikan di video-video yang sebelumnya ya kan jadi minta izinnya bukan lagi ke salah ya sebagai penulis tapi ke penerbit gitu nah yang terjadi adalah penerbit kemudian menjadi bebas untuk mendayagunakan tadi yang saya sampaikan mendayagunakan segala yang dia punya alat-alat yang dia punya jaringan yang dia punya agar makalah saya laku terjual nah bedanya dengan penulis lagu tadi sama penyanyi lagu tadi terlihat tadi sudah saya jelaskan mereka dapat royalti atas setiap kaset atau CD yang terjual untuk makalah tidak ya kan jadi jelas yang dipindahkan itu hampir semuanya sebenarnya jadi tersisa hanya untuk moral rights saja hak moral kita bahwa yang menulis makalah itu adalah saya ya ya jadi hanya itu yang tersisa ya kenapa saya bilang hanya itu yang tersisa karena dijelaskan di sini ya jadi saya nulis makalah nah saya hanya dibolehkan ini ini saya hanya dibolehkan ini sebagai pemegang hak moral saya hanya dibolehkan untuk membagikan makalah saya itu secara pribadi misalnya ada yang ke saya pak kemarin publish paper bisa minta boleh saya kirim japri saya kirim japri yang tidak boleh adalah saya mengirimkan masal misalnya ke whatsapp group tertentu ke beberapa whatsapp group tertentu pdf nya saya pasang di research kit saya pasang di repository kampus itu nggak boleh walaupun itu punya saya kenapa karena hak ciptanya atau hak ekonominya setidaknya itu sudah saya kasih ke penerbit kan makalanya non open access jadi mereka sangat berharap ada keuntungan yang didapatkan dari makalah saya yang sudah dibeli orang tadi bayangnya nah jadi itu ininya kemudian retain patent oke kalau misalnya makalah itu ada patent alat tetap ada di saya nggak ada masalah nih other intellectual property termasuk data memang punya saya tetap tapi saya tetap nggak bisa membagikan secara masal bayangnya orang itu harus diarahkan ke tautan si penerbit tadi toko si penerbit tadi untuk mendownload makalah saya karena dia non open access gitu ya jadi prinsipnya kurang lebih sama dengan kaset lah kalau ada orang tanpa izin meng-copy kaset yang isinya lagu saya kaset itu ngomong-ngomong teknologi lama untuk merekam lagu kalau sekarang CD atau file yang biasa anda download dari Spotify nah kalau misalnya orang mendownload lagu bukan dari iTunes bukan dari Spotify tapi dari sumber yang lain maka itu adanya adalah disebut pembajakan ya kan atau dia download beli tapi kemudian dia perbanyak itu juga pembajakan nggak boleh nah kurang lebih mirip seperti ini kasusnya ya kan nah rute yang kedua adalah rute open access yaitu saya harus menggantikan harus mengkompensasi biaya-biaya pengeluaran untuk publikasi yang dikeluarkan oleh penerbit ya kan ada biayanya saya harus bayar itu walaupun sebenarnya ada banyak jurnal yang tidak menarik itu ya kan tapi jurnal-jurnal seperti itu biasanya di asosiasikan sebagai jurnal yang kurang bergengsi gitu kan jadi ini urusannya gengsi bukan urusan yang lain jadi jurnal open access yang bergengsi itu biasanya yang berbayar kurang lebih seperti itu dan diterbitkan oleh penerbit penerbit tertentu ya yang saya contohkan disini nah saya harus mengkompensasi saya harus kasih uang ke mereka ya kan untuk membayar ABC artikel processing charge ya kan nah karena kita sudah bayar uang ke mereka maka sangat logis mereka tidak lagi menarik keuntungan dari makalah itu kebayangnya kalau yang tadi kan saya minta bantuan penerbit ngongkosin ongkos cetaknya kurang lebih seperti itu walaupun ujungnya jadi PDF ya kan untuk jalur yang open access tadi non open access nah karena saya minta tolong mereka ngongkosi maka mereka berhitung dari mana ongkosnya bisa balik plus keuntungan ya kan kebayangnya jadi mereka berusaha menarik semua hak ekonomi saya ke mereka nah untuk open access lain biaya tadi proyeksi keuntungan mereka itu sudah mereka hitung dikonversi ke biaya publikasi per satu makalah jadi sebenarnya sama-sama aja begitu ya sama-sama saja antara non open access dengan open access untuk access yang berbayarin sebenarnya sama-sama saja begitu nah mereka setelah saya bayar maka mereka memproses makalah itu dengan cara yang sama ada peer review ada layout ada setup hosting dan lain-lain setelah mereka lakukan itu maka selesai sudah jadi mereka hanya berhenti sampai situ dengan tanggung jawab mereka atas uang yang saya bayar menghosting makalah saya entah sampai kapan sampai hari akhir kalau bisa itu kurang lebih nah akibatnya apa akibatnya makalah saya tidak lagi menjadi milik mereka sebenarnya ya kan mereka kan sudah di saya kasih kompensasi dengan uang saya ya kan maka dikasih lisensi namanya nah lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta saya dalam hal ini melalui penerbit kepada pembaca nah lisensinya apa biasanya pakai lisensi turunan dari creative commons ya ini bisa diklik di layar ini ya macam-macam kombinasinya creative commons attribution ditambahin non-commercial non derivative share alike dan lain-lain silahkan dibaca nah karena saya sudah memberikan lisensi maka pembaca tidak lagi perlu izin ke saya beda dengan yang tadi ya kan yang tadi saya sudah tidak pegang lagi hak cipta sepenuhnya orang kalau mau pakai gambar saya izinnya ke penerbit nah khusus untuk yang mau penakses saya masih pegang semuanya karena saya sudah bayar kompensasinya ke penerbit kan nah jadi orang tetap harusnya izin ke saya tapi karena saya sudah kasih lisensi maka orang tidak perlu izin orang hanya wajib menyitir nah disinilah hubungannya dengan video dua video atau tiga video yang saya buat yang lain jadi ada bedanya antara kewajiban menyitir dengan kewajiban untuk minta izin ya jadi kalau untuk dokumen yang non open access izin itu tetap mutlak diperlukan baru kemudian menyitir harus tapi izinnya harus tidak gugur gara-gara menyitir gitu karena tadi sudah saya jelaskan kan all rights reserve hukumnya yang mana all rights reserve itu adalah semua hak itu sudah dimiliki oleh penerbit yang ngasih cap itu penerbit bukan lagi saya untuk yang non open access tadi nah sekarang mungkin ada pertanyaan pak kalau misalnya untuk pendidikan bagaimana nah ada pengecualian memang namanya fair use f-a-i-r use yaitu untuk keperluan pendidikan sosial penelitian pokoknya semua yang sifatnya non-komersil atau nirlaba itu dikecualikan ya sebenarnya tidak perlu minta izin nah tapi ada juga yang yang menganalogikan ke saya misalnya begini analoginya Pak Erwin andaikan bapak punya sumur di depan rumah airnya bagus sekali suatu saat ada orang kehausan seorang apa namanya yang pengelana pengelana kehabisan bekal air kehausan dia datang ke rumah anda ya kan karena dia lihat ada sumur maka dia ambil langsung sumurnya dia masukin ke botol terus dia minum kira-kira anda sebagai pemilik sumur bagaimana nah mungkin akan begini mungkin saya akan keluar rumah akan saya lihat loh kenapa anda gak minta izin ya kan ya saya karena kehausan pasti alasannya kehausan mungkin sebentar lagi saya akan pingsan karena kehausan kalau tidak minum jadi saya gak minta izin saya langsung minum nah jadi kan akan ada ini ya keputusan yang berbeda jadi saya sebagai pemilik sumur kalau melihat yang minta air tanpa izin itu adalah orang yang sudah hampir pingsan maka mungkin saya tidak marah-marah betul ya saya tidak akan marahin dia saya tidak akan larang dia ya saya biarkan tapi tetap saya merasa apa susahnya sih minta izin kan gitu kebayang ya nah sebaliknya ketika anda menjadi orang pengelana yang kehausan tadi apa sulitnya juga anda ngetok rumah untuk minta izin karena oleh pemilik rumah pasti disetujui karena apa karena diambil pingsan gitu ya jadi kurang lebih analoginya seperti itu jadi menyitir tidak menjadi gugur ketika anda tidak minta izin eh sorry kebalik minta izin tidak lantas gugur hanya setelah anda menyitir karena anda menyitir enggak jadi tetap minta izinnya itu ada kewajiban itu nah kalau pun sampai hari ini tidak dilakukan penegakan aturan bahwa semua orang-orang yang tidak minta izin ini nanti akan dicatat siapa ini papernya pakai gambar saya misalnya tapi tidak minta izin itu karena kita di toleransi ya kan karena kita dapat toleransi jadi bukan pengguguran kewajiban untuk minta izin tapi kita mendapatkan kelonggaran atau toleransi kebayangnya dan ternyata minta izinnya pun itu enggak sulit kok untuk penerbit-penerbit besar ya itu ada formnya mudah sekali dan biayanya nol sebenarnya ya kan jadi silahkan itu dicoba dan penyampaian izin itu bukan bisa saja berlakunya tidak satu gambar tapi bisa satu bab yang jelas tidak satu buku ya atau satu makalah kalau makalah mungkin ya satu makalah tapi kalau buku rasanya hanya satu bab maksimum oke nah sekarang opsi penulis apa saja ini yang terakhir ya jadi kalau anda sebagai penulis mau publikasi tidak punya uang untuk bayar APC maka anda punya dua opsi sebenarnya yang satu pilih jurnal yang non open access seperti opsi pertama tadi jadi anda tidak pasang tidak bayar ya kan akibatnya anda dieksploitasi ya kan tapi anda punya ini pak anda punya apa namanya anda punya kelonggaran karena penembit memang membolehkan yaitu ini mengunggah versi preprint atau postprint preprint itu yang sebelum peer review kalau postprint itu yang setelah peer review dan sudah oke kebayang ya anda submit terus sudah review terus anda tanggapi review lagi bolak balik bolak balik sampai akhirnya review oke ini saya setuju nah versi itu boleh di upload ke repository yang non-commercial ya ke tempat-tempat yang non-commercial yang paling gampang blog pribadi anda bisa itu ya nggak usah mikir jauh-jauh blog pribadi anda yang di wordpress yang di medium yang di blogspot itu bisa dipakai atau di repository kampus ya yang mana saya ragu itu bisa dilakukan karena tidak banyak repository kampus yang membuka akses untuk dosen langsung mengupload biasanya purpose yang melakukan yang jelas bukan ke research dan ke akademia edu kenapa? karena mereka berdua ini perusahaan sama-sama perusahaan sama dengan penerbit tadi ya jelas mereka nggak membolehkan kita upload ke sini ya kan jadi upload lah ke blog pribadi atau repository kampus atau repository lain yang non-profit ya ada contohnya banyak terus yang nomor 2 pilihlah jurnal open access yang tidak menarik biaya ada banyak ada lebih dari 70% jurnal open access di directory jurnal open access ya DOAC itu tidak menarik APC nah cuman tadi saya bilang kebanyakan orang mempersepsikan yang tidak bayar APC untuk jurnal open access adalah jurnal yang tidak bergensi jadi ada masalah lagi ada musuhnya lagi jadi yang nomor 2 pilih jurnal open access yang tidak menarik biaya biasanya yang dikendalikan oleh dikelola oleh asosiatif profesi itu tidak menarik biaya biasanya nah bila penulis punya biaya publikasi APC aman anda bisa pilih jurnal yang ekonomis ya misalnya jurnal open access tidak harus lanset ya kan kalau anda orang kesehatan orang kedokteran tidak harus satinnya ke lanset karena itu APC nya ribuan dolar ya puluhan juta mungkin saya tidak tahu 30-40 juta jadi pilihlah yang ekonomis oke jadi penutupnya adalah ini mbak jadi anda itu harus sadar sebelum tanda tangan itu apa yang dialihkan itu yang pertama yang kedua anda harus sadar hak apa yang tersisa di anda supaya anda bisa maksimalkan contoh tadi ya untuk mengunggah versi preprint sama postprint itu dibolehkan tapi anda sering tidak pakai anda justru memposisikan itu menjadi duplikasi lah plagiarism lah segala macam padahal itu adalah keleluasaan yang diberikan oleh penerbit kepada kita untuk kita mempertahankan hak kita ya jadi kita masih bisa memiliki versi yang preprint tadi atau postprint ya tapi bukan versi yang sudah di layout oleh penerbit dan sudah tayang di website mereka untuk kasus yang non open access nah unggahlah versi preprint sama postprint tadi ke repository atau ke blog pribadi atau apapun yang non profit ya namanya green open access itu oke jadi anda harus sadar juga ini yang penting ini pak jadi tadi saya bilangkan ya kita mau publish sebagai non open access atau open access sebenarnya biayanya itu sama sama unit costnya sebenarnya benanya cuma yang satu dibebankan ke pembaca yang satu dibebaskan dibebankan ke kita nah dua-duanya ini dua-duanya ini kan pegawai pegawai negara ya kan walaupun PTS tapi kan ini banyak yang masih disubsidi oleh negara ya jadi biaya langganan itu negara yang bayar lewat universitas kalaupun open access yang berbayar ya yang satu lagi sama saja yang biayai siapa? negara lagi dengan berbagai cara jadi sebenarnya yang paling banyak mengeluarkan modal adalah negara tapi yang menerima paling banyak keuntungan terutama finansial adalah penerbil demikian penjelasan saya semoga tidak terlalu bertele-tele ya mohon maaf saya tidak latihan jadi ini live jadi kadang-kadang ada kesalahan yang kemudian saya ulang mohon maaf jadi kurang lebih seperti itu mudah-mudahan tidak ada salah interpretasi kalaupun ada yang masih bingung bisa kontak saya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh